Kitab Tawarih yang kedua, pasal 4 Raja Salomo juga membuat sebuah misbah tembaga yang panjangnya 20 hasta atau 9 meter, lebarnya 20 hasta, dan tingginya 10 hasta atau 4,5 meter. Lalu ia membuat sebuah kolam besar dan bundar dari tembaga dengan garis tengah 10 hasta, tingginya 5 hasta, dan kelilingnya 30 hasta atau 13,5 meter. Kolam itu ditempatkan di atas punggung 2 deretan sapi dari tembaga. Semuanya dibuat dalam satu tuangan. Ada 12 sapi yang berdiri saling membelakangi. 3 ekor menghadap ke utara, 3 ekor menghadap ke barat, 3 ekor menghadap ke selatan, dan 3 ekor lagi menghadap ke timur. Dinding-dinding kolam itu tebalnya setelah pak tangan atau 10 cm, dan pinggirannya berbentuk bunga bakung yang sedang berkembang. Kolam itu dapat menampung sampai 3.000 bat atau 108.000 liter air bila penuh. Ia juga membuat 10 bejana pembasuhan, tempat air untuk mencuci korban yang akan dipersembahkan. 5 bejana ditaruh di sebelah kanan kolam itu, dan 5 lagi di sebelah kirinya. Para imam memakai air dari kolam, dan bukan dari bejana, untuk keperluan membasuh diri. Raja Salomo membuat 10 kaki dian dari emas dan menaruhnya di dalam bait Allah. 5 di sebelah kiri, dan 5 lagi di sebelah kanan. Ia juga membuat 10 meja, dan menempatkannya di dalam bait Allah. 5 di sebelah kanan, dan 5 lagi di sebelah kiri. Selain itu, ia membuat 100 bokor penyiraman dari emas. Kemudian ia membangun ruang untuk para imam, juga ruang pertemuan umum, dan melapisi pintu-pintu ruang itu dengan tembaga. Kolam besar itu ditempatkannya di sisi kanan, di sudut tenggara serambi depan bait Allah. Huram Abi juga membuat kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman yang digunakan dalam upacara-upacara persembahan kurban. Ia menyelesaikan semua pekerjaan di bait Allah yang telah diserahkan Raja Salomo kepadanya, yaitu pembuatan dua tiang tembaga dengan dua kepala tiang pada puncaknya, dua untayan rantai yang menutupi kepala tiang itu. Empat ratus buah delima yang dikaitkan pada kedua untayan rantai itu. Pada masing-masing untayan rantai ada dua jajar buah delima. Setiap jajar seratus buah delima. Kereta-kereta penopang dan bejana-bejana pembasuhan di atas kereta-kereta itu. Kolam besar dengan dua belas sapi penyangganya. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan garpu-garpu. Huram Abi membuatkan bagi Salomo semua barang perlengkapan bait Allah dari tembaga upaman yang mengkilap. Raja menuang semua itu di lembah sungai Yordan yang bertanah liat di antara Sukod dan Zereda. Ia membuat segala perlengkapan bait Allah itu dalam jumlah yang besar. Sehingga berat tembaga yang telah dipakai itu tidak tertimbang lagi. Semua perlengkapan di dalam bait Allah itu terbuat dari emas. Raja Salomo juga memerintahkan agar segala peralatan, mesbah, dan meja untuk roti sajian dibuat dari emas. Demikian pula pelita-pelita dan kaki Dian. hiasan-hiasan bunga, sepit-sepitnya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, bejana-bejananya, sendok-sendoknya, dan perbaraan-perbaraannya, seluruhnya dibuat dari emas murni. Bahkan, pintu-pintu masuk bait Allah, pintu-pintu ke ruang utama, dan pintu-pintu di sebelah dalam yang menuju tempat Maha Kudus terbuat dari emas. Terima kasih telah menonton!